Ini kan berita menarik juga kan, sebelum Cepribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada herme, ada dior, ada dior gitu kan. Nah, kita berpensi ya, semua orang berkerjukan sama di depan hukum, kan begitu. Tim Minasiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi, ya, tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya, itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi, gak usah sungkan, gak usah ragu ya, bahwa kita melaksanakan tugas. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya, menjadi keprihatinan publik juga, ya, kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh gak masalah juga ketika yang bersama-sama kemudian bisa menjelaskan. Tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan, ini apa ini kejadiannya, apakah tidak dimasukkan gratifikasi atau bukan siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah, ya, memerintahkan direkturat gratifikasi dan mungkin juga direkturat LHKPN, karena beberapa, ya, dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan, ya, tas-tas mewah yang di bawah itu. Ya, kita perintahkan, jalan atau belum, ya, nanti kita monitor. Bisa, secara umum bisa, ya. Ya, kalau gak bisa, ya, kayak saya, ya, saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu selesai. Bukan saya yang melakukan itu anak saya, kan, gitu kan. Tapi, itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian-pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya atau terabatnya, kan bisa. Ya, sebetulnya ini kan, masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan, seperti apakah membayar sendiri. Ataukah free, kan, begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan. Kan, itu kan. Bisa membayar sendiri, Pak. Ya, udah. Kan, itu. Itu yang perlu di, saya pikir, dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Kan, ya, kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian men-declare, ya, saya bayar, kan, gitu kan. Ini lho bukti transfernya, bukti bayarnya. Saya kan persoalannya. Jadi, ketika itu berupa fasilitas yang diberikan, dan kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan, dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.